selamat sore semuanya saya akan simpel aja sebetulnya intinya sama dengan kelompok 3 disini kita akan lihat bahwa ini adalah diskusi kita bersama-sama ketika kita bicara tentang apa sih yang kita perlukan apakah untuk ART yang ke depan terus kemudian apa sih rezimen itu penting atau tidak dan lain sebagainya pertama adalah dari hasil diskusi kita kita bicarakan bahwa satu pasti obat harus simpel kalau obatnya tidak simpel percuma kita bikin rezimen baru yang kedua adalah efek samping harus minim kemudian ketersediaan kemudian yang paling penting lagi adalah pengetahuan dan tujuan pengetahuan dan tujuan ini kita bicara tentang si dokternya berpengetahuan si petugas kesehatannya berpengetahuan dan dia bisa menyampaikan pengetahuan ini kepada pasiennya jadi ketika kita bicara tentang STOP S nya itu harus ada di setiap sistem ketika TOP nya dijalankan jadi dia tetap berkesinambuan S nya itu tidak dilupakan hanya hanya untuk mengetahui oh secepatnya dia mau tes tapi di semuanya ketika dia mau minum obat apa yang harus kita omongin ketika jadi sistemnya ada kemudian ada edukasi pasti kalau ini masuk adherence nya akan masuk ketika adherence masuk maka semua ketika kita bicara adherence di dalam adherence di dalamnya pasti harus ada pendampingan jadi adherence itu bukan hanya si pasien patuh tapi bagaimana support group bagaimana kondisi psikososialnya kemudian yang paling penting ini yang paling penting kalau menurut saya adalah self-efficacy karena saya perhatikan orang-orang yang mampu berjalan dengan ARV nya bertahun-tahun karena mereka merasa dirinya punya hak mereka berharga mereka penting mereka mau minum obat tapi ketika mereka merasa orang yang terabaikan tidak dibutuhkan dari sebagainya mereka tidak mau minum obat seperti yang terjadi tadi disampaikan kali meduternia mereka minum obat obatnya tiap bulan diambil tau-tau kok 2 tahun dia meninggal dengan AIDS kemudian kita lihat lemarinya penuh dengan ARV maka pendampingan ini penting nah jadi dari semua ini nanti saya minta dokter endang bikin stopnya ditambah di T ada S di O ada S di P ada S jadi semuanya harus ada S nya ya kemudian tim apa namanya perawatan dalam artian begini tidak ada one man show di dalam layanan HIV semua harus tim karena apa ketika pasien banyak BPJS itu meng-cover AIDS tapi dia tidak meng-cover meng-cover HIV jadi ketika pasien kita harus menangani 60 pasien gak mungkin dokter bicara bla 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 satu pasien 20 menit maka harus ada tim di belakangnya yang akan menyampaikan apa sih yang disampaikan dokter tadi tujuannya apa jadi sebelum orang mulai ARV ini harus penting banget menurut saya menurut kami itu kemudian tata laksana daripada ART itu sendiri nah jadi kalau kita lihat mana belakangnya oh ini ya perlu ARV baru jawabannya pasti karena apa yang tadi tadi ada pengalaman sendiri dari teman bahwa sekarang saya sudah pakai Alufia tapi kemudian saya sementara ini mencret terus setelah lama menggunakan Alufia belum ada reagen baru yang apa reagen baru yang mengganti nah tapi jadi konsepnya adalah begini jangan seperti sekarang sekarang ini kondisinya gini lagi trend reptifilin semua mau go itu lagi pertama kali 3 apa 3FDC nya muncul 10 of Ophir terus semuanya kliennya bilang saya mau pakai yang digabung jadi satu kalau di tempat saya isinya 3 in 1 ketika dipisah-pisah obatnya gak ada bilangnya gak ada efeknya padahal itu kan berhubungan dengan psikosomatisnya dia apa perasaan kenyamanan saja minum obatnya tadi banyak jadi 4 sekaligus padahal kandungannya sama nah ini kemudian bikin penelitian jadi penelitian itu bukan cuma sekedar bagaimana negara menyiapkan ARV tapi begini loh gimana sih efek ini obat gitu loh baik dari kacamata awam dan dari kacamata yang non-awam jadi orang medisnya sendiri bikin gitu loh jadi kita bisa lihat kemudian pilihan obat tadi sudah nah ini adalah pembagiannya jadi kalau dari semua kita bagi aja kalau politik kita bicara ini pokoknya berhubungan dengan logistik akan berhubungan dengan politik karena apa disini nentuin apa maka kita bisa jalan betul tidak nah kalau pemerintahnya ganti ininya ganti juga gak kebijakannya jadi ini harus saling berkesinamu kemudian ke BPJS BPJS yang presidennya nyalahin kementerian kementeriannya bingung nah udah selesai itu nah terus kemudian disini masalah ekonomi ini adalah ekonomi kemudian jadi harga harga obat itu untuk swasta maupun untuk pemerintah jadi kita kuatkan rumah sakit apa apotik-apotik swasta yang bisa mengeluarkan ARV secara reguler dalam artian berbayar itu ditujukan kepada mana kepada orang-orang asing kepada kaum-kaum yang mampu yang tidak perlu menggunakan obat subsidi negara jadi uang subsidi negaranya juga akan ditekan bisa beli obat yang baru lagi nah ini yang berhubungan dengan biososialnya kita akan bicara tentang support group kita bicara tentang adherence adherence disini cuma bukan patuh tepat minum obat tapi konsep bahwa obat yang digunakan oleh dia adalah tepat untuk dirinya itu yang paling penting karena kalau orang takut dengan obat yang dia minum ragu-ragu dengan obat yang dia minum maka obat itu tidak akan berhasil di dalam dirinya nah ini pendampingan pasti perlu edukasi nah edukasinya jangan gini petugas kesehatan ngasih edukasi pakai edukasi ilmu pengetahuan tahun 2000 tentu aja tidak maju kan nah ini yang harus terus dilihat ya kemudian kita berharap tidak ada diskriminasi untuk HIV jadi kemudian HIV akan masuk seperti kita periksa taifoid periksa lain-lainnya seperti itu ini teknologinya kita harus bikin penelitian terus terang saja tadi saya lihat semua orang bikin data saya sih sebenarnya salut sama orang Indonesia tapi satu kelemahan orang Indonesia orang Indonesia tidak mau menyatukan data jadi data kita punya kegiatan kita pertimbang oh siapa notification ternyata semua puskesus melakukan notification tapi tidak terdata betul tidak kemudian tidak ada standar untuk itu betul tidak nah sekarang mari kita duduk bareng-bareng bikin itu sehingga kita tahu oh tujuan notification kalau ini loh oh tujuannya adherence gini loh kenapa PMTCT harus ini nah itu harus sama mulai dari yang di atas sampai di layanan swasta informasinya sama maka kita akan punya data seperti yang dimunculkan oleh India misalnya oleh Thailand sebetulnya kita punya itu semua data betul tidak sih ayo dong kasih support saya buat data ya makanya kita selalu gak buku selalu miskin data ya nah kemudian legal pengaturan legal ini penting tata kelola menurut saya penting ini memang ada di bagian kementerian ini bagian pemerintah jadi tata kelolanya jelas siapa yang harus bayar siapa yang bisa disubsidi rumah sakit swasta apa pemerintah apa ini harus jelas ya jadi ada peran pembagian antara layanan dan komunitas jadi komunitas juga begini komunitas sekarang tidak menjadi objek misalnya tapi komunitas adalah bagian dari sistem sistemnya apa kita kerja di bagian tupoksinya masing-masing maka ini bisa berjalan dengan baik sementara logistik tentu saja ini semua diomongin kalau ininya jalan semuanya juga jalan terima kasih selamat sekian terima kasih terima kasih terima kasih